oya gimana di penjaga secara gurunya selalu dalam tanpa kita jadi orang-orang ya gini berarti ya di depan kalau disitu ya ya gini pas saya yang agak kesini biar mepet sama Sama... Nah... Lara Timber Astaghfirullah Rabbah Albaraya Astaghfirullah Nanti ngerti... Mana lah medical distancing ini dong? Ya, 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 ya Presi kreator ya ini dong ya? Ya Anggaplah satu meter Anggaplah Anggeranya itu Anu satu meter dua meter setengah 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 itu Molar Ya Rasulullah Salamun Alaikum Ya Rafiq Ya ternyata Saya ternyata Ya Ternyata Ya Ternyata Ternyata Ya Ternyata iya memang untuk ngobrol aku tegakkan ini ya oh hai lalu gini sambil juga sedikit anggap satu meter lah ngawiti eng si ngelara siiran ke lawan muji kangparing rohman kenikmata rino wang ini tanpa betulan rino wang ini tanpa dengan teknik dipukul-pukulkan pada bagian-bagiannya atau pada bagian-bagian tertentu yang pria wanita jauh-jauh mengaji kurine bakal sang soro akehkang apal kur'an hadisi seneng afirki marami ati kafire dewe dak tika teki yang isi kotor ati akali yang isi kotor ati akali gampang kapucu nafsu angkoro ing pepae si kupyari dunia jauh-jauh-jauh-jauh-jauh jauh-jauh-jauh-jauh-jauh terima kasih sesamu mulia mati de kang aran sole bagus ati ne korono mapah muni laku torekot lan ma'rifati ukoh hake kot manjing rasani ukoh hake kot manjing rasani Al-Quran qatim wahyu minulya tanpa dinulis sisa di wajah iku wajangan guru waskita tentan cepake ing jerudodo tentan cepake ing jerudodo kumandil ati lan pikiran merasu ing badan kapet cerohan mujiza rasul tatipa doma minang kotalan manjing e iman minang kotalan manjing e iman lawan Allah kamu sudah berbagi dengan orang lain kuturang gula rinalan jalan mencapai kesempurnaan ditirakati burung terus curigo 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 tuh lansur luruskan niat luruskan niat lali dikir lansur ada yang beluk tiga lalu lalu pelbung able الص soaman dunung erosok pondoyen iman sabar nari monacan pas-pasan kabehti naktir saking pengera kabehti naktir saking pengera berlawan koncok tulur lantong gokang poda rukun ikusunai rasul kangmulya nabi muhammad panutan kita nabi muhammad panutan kita ayonglah kami sekabehani Allah akan bakal ngangkat konderajatih ini ada semua cuman itu aja anak yang nanya kan konderajatih anak ing mulia maqom drajatih namun palastro ing bungkasani ora kesasar roh lam subhani dan kadang Allah suara 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 ma'i suara 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 selamat menikmati 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 tembati selamat menikmati 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 Tulur lantong kokang podarukun Hacau kasih ya Ikusunai Rasulkan mulia Nabi Muhammad Panutan kita Nabi Muhammad Panutan kita Ayunglah kami Sekabeani Allah kang baka Ngangkat rajati Senajan aso Toto lho hiri Anang ing mulia Makom drajati Anang ing mulia Makom drajati Namun palastro Ingbungkasani Ora kesasar Roh langsupani Dan kadang Allah Suarko manggoni Suarko manggoni Otomayite Uka ulase Uka ulase Ya Rasulallah Salamun alaikum Ya Raffi Asya Niwa Daraji Adfata Yajirata Al Alami Ya Uhaila Al-Judi Wal Karami Ya Uhaila Al-Judi Wal Karami Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi masyarakat Indonesia yang budiman Benda pusaka khususnya keris merupakan warisan budaya yang fenomenal Hampir semua tokoh di dalam sejarah hingga pemimpin negara Di Indonesia memilikinya Katakanlah seperti Pangeran Diponegoro Ataupun General Sudirman Ataupun banyak yang lainnya Pada tahun 2008 UNESCO menetapkan sebagai warisan budaya dunia milik Indonesia Pusaka keris tersebut Nah namun banyak kontroversial yang beredar di masyarakat Beberapa buku menyebutkan keris mempunyai daya magis Tua, misteri, dan manfaat Tidak sedikit pula Yang menyebutkan benda tersebut adalah Bagian dari klenik Atau bahkan ada yang berpikiran pendek Benda tersebut jadi sarana musyrik Nah maka dari ini Lesbumi dan PDNU Dalam rangka turut menjaga budaya Kesehatan serta mencerdaskan kehidupan berbangsa Mempersembahkan konten dialog yang berjudul Filosofi Pusaka Sejarah dan kaitannya dengan kesehatan Saya Mohamad Kolin Iksan Ijin memandu acara ini Kita hadirkan narasumber Narasumber pertama Beliau adalah Empu Kanjeng Raden Tumenggung Haji Arum Fanani Notopuro Ngapain ya? Empu Kemudian narasumber kedua adalah Haji Raden Mohamad Dr. Hardadi Air Langga Beliau seorang dokter Spesialis Penyakit Dalam Nah dari narasumber pertama Beliau ini adalah ketua Lesbumi Jadi kemudian beliau juga praktisi keris Sedangkan Dr. Hardadi Air Langga Spesialis Penyakit Dalam Beliau adalah ketua tiga Pengurus Pusat Perhimpunan Dr. Nahdlatul Ulama Bidang Penanggulangan Bencana Serta Pengabdian Masyarakat dan Da'wah Beliau juga di PBNU Menjabat sebagai Sekretaris LKNU Pusat Wakil Ketua LKPWNU Kemudian Ketua LKNU Kabupaten Malang Pernah juga Menjabat sebagai Dekan Fakultas Kedoktoran UNISMA Periode 2011 Dan 2019 Sampai 2019 Assalamualaikum Assalamualaikum Jadi mohon izin Sekilas Mku Fana nih Mohon dijelasin Lesbumi ini Nopo nggak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Lesbumi adalah salah satu lembaga Jadi lembaganya Nahdlatul ulama yang terstruktur Mulai dari PBNU yang paling tinggi Kemudian Wilayah Kemudian Cabang Sampai di tingkat MBJ Jadi saat ini Lesbumi masih Belum badan otonom Jadi masih Lumpakan Lembaganya MO Sebagaimana Lembaga-lembaga yang lain Seperti Langsdang LDNO Dan Lembaga-lembaga Nahdlatul ulama yang lain Ngaputan Ampuh Saya baca sekilas Lesbumi itu Kepanjangan dari Lembaga Seniman Budayawan Muslim Indonesia Lerz G Itu kalau nggak salah Pada Jaman dulu Ketika Lesbumi itu Pertama kali Dirikan Itu memang Lembaga Seniman Dan Budayawan Untuk saat ini itu Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia Hmm Oke Ya Jadi kumpulan Seniman Budayawan Itu tergabung menjadi Lesbumi ini Ya itu Masa lalunya itu Seperti Masa lalu Masa sekarang itu Berkaitan dengan Seni budayanya Seni budayanya Bukan orangnya Tetapi tetap itu Menjadi salah satu Bagian dari Program Satu Lembaga Untuk Mendata Dan sebagainya Berkaitan dengan Seniman-seniman tersebut Terus saya baca sekilas Tentang Empu Kanjeng Raden Tumenggung Haji Arumkanan Nyatopuro ini Beliau juga praktisi keris Sekaligus Pembuat Bisa diceritakan Empu Jendengan Hingga mendapatkan Gelar Empu Di Indonesia Seperti itu Sebetulnya Gelar Empu itu Berkaitan dengan Profesi Seperti Supir Ketika orang Dinyopir itu Langsung mendapatkan Gelar Supir Topak Ter Itu begitu Jadi memang awalnya Kami itu Mempelajari Dari Berawal dari dunia Perdagangan Keris Tombak Pedang Atau Tosan Adi yang lain Itu kemudian Saya mencoba Untuk Berkunjung Ke beberapa pesalen Di antaranya Besalen Di Surabaya Besalen Di Jawa Tengah Nah Salah seorang Besalen itu workshopnya Empu itu Besalen Jadi tempat Tempat untuk Nempa Tempat untuk Ngerinda Dan tempat untuk Membentuk Dari A sampai Z Membuat keris itu Itu nanya Besalen Jadi disitu Ada peralatan Mulai dari Untuk Membakar Sampai Ngerinda Dan sampai Mewarangi Bahkan ada Besalen Besalen yang Membuat warangka juga Nah Jadi Yang dikatakan Empu itu Adalah Julukan Ya mungkin Yang Kadang-kadang Orang menanyakan Sampai Anda dapat Gelar Kanjeng Radentum Menggung itu Dari mana Nah itu secara otomatis Memang dari Surakarta Jadi itu adalah Pemberian Yang sifatnya itu Anon-anon Ada Kekancingannya Jadi anon-anon Jadi bukan Bukan Bangsawan yang sesungguhnya Tapi Kami mendapatkan Gelar Kebangsawanan Itu Karena Pertama profesi Kedua Memang ada Tata cara Untuk Bagaimana cara Mendapatkannya Nah itu Diantaranya Dan Selama ini Memang Banyak Diantara rekan-rekan kita Tidak hanya Profesinya Pembuat geris Bahkan Profesi-profesi Seniman yang lain Bahkan Dahlang dan sebagainya Itu juga Mendapatkan Gelar Kepangkatan Anon-anon Dari Surakarta Ini Jasa 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 yang Baik Jasa yang sangat tinggi Itu dihargai Bagi Kanjeng Raden Tumenggung Dalam Mengelola budaya Maksudnya Iya Jadi Kepangkatan itu Anon-anon Anon-anon Demikian sejarah beliau Sekarang Kita ke acara inti Jadi Kita Dengarkan langsung Dari narasumber Narasumber yang Baik Jadi pertama Kepada Empu Fanani Coba Menjenengan Jelaskan Empu Jelaskan Sejarah awal mula keris Di Indonesia itu bagaimana Sebenarnya Empu Sejarah awal Berkaitan dengan Sejarah keris Ini ada beberapa Contoh Tapi Saya yakin ini Juga belum mewakili Keris Dari masa ke masa Jadi Ini hanya Perwakilan dari Keris tua Atau keris sepuh Dan keris baru Atau dikenal keris Kamardikan Jadi Kalau kita Berbicara tentang Sejarah keris itu Kita Bisa Melihat Artefak Keris Yang ditemukan Itu nanti Berhubungan dengan Tangguh Jadi Anda Ada Tangguh Buddha Misalkan Atau Kadewatan Kemudian Tangguh Singosari Kemudian Ada Tangguh Mojopahit Sampai Tangguh Nemnemang Jadi itu diantara Tahapan-tahapan Keris Dari masa ke masa Tentunya Keris-keris ini Semua orang Praktisi keris Baik yang membuat Maupun Kolektornya Maupun Tradernya Itu Masing-masing itu Punya Keterbatasan Baik Keterbatasan Keterbatasan Keilmuan Informasi Maupun Keterbatasan Keterbatasan Di dalam Memberikan Penjelasan Penjelasan Sehingga Berkaitan dengan Keris ini Sering kita temui di lapangan Itu Disamping Ada Banyak kebanggaan Itu juga Keluhan-keluhan Jadi Diantara Sejarah Keris di Indonesia Itu Rap hubungannya Dengan Kerajaan-kerajaan Yang ada Jadi mulai dari Kerajaan yang Dari Palembang Di Kediri Di Jawa Bali Lombok Dan Pulau-pulau yang lain Jadi Masing-masing Wilayah Pada Kerajaan tertentu Itu Mempunyai Produk Sekaligus Style Sekaligus Style Jadi kalau kita Berbicara tentang Kerajaan Singosari Itu ada Keris-keris Dengan Ciri-ciri Tersendiri Bahwa ini adalah Karya Empu-empu pada Zaman Singosari Kemudian Kalau kita Ngomong keris Mojopai juga Begitu Ini nanti yang Akan menjadi Keris-keris Tangguh mana Jadi ada beberapa Ciri Beberapa Rician Beberapa Ornamen Ukuran dan sebagainya Itu nanti Akan Bisa diidentifikasi Ini keris Keris Produk Atau keris Zaman apa Itu diantaranya Sampai pada Zaman Nem-Neman Atau Nom-Noman Yaitu Zaman Paku Buwono Dan Hamengku Buwono Jadi mulai dari Keris-keris Penemuan Sampai pada Keris-keris Yang Dibuat Karya Zaman-zaman Dua Kerajaan Tersebut Dan terakhir Maksudnya terakhir Itu saat ini Keris-keris ini Masih tetap Dibuat Sebagai salah satu Bentuk pelestarian Kalau tadi Disebutkan Pada tahun Tepatnya Tahun 2005 Ya Indonesia itu Mendapatkan Masterpiece Of the Oral Intangible Heritage Humanity Itu Adalah Pada Tahun 2005 Ya Padahal saat itu Diterima langsung Oleh Bapak Wakil Presiden Yusuf Kala Dan sudah resmi Sebagai Karya Masterpiece Dan itu Menjadi Tanggung jawab Kita semua Baik Praktisinya Maupun Pejabat Atau penentu Kebijakan Nah Kemudian pertanyaannya Bagaimana Bentuk-bentuk Pelestarian Untuk Saat ini Jadi Setelah Tahun 2005 Itu memang Di berbagai Wilayah Itu Terbentuk Atau Dibentuk Mulai dari Pagoyupan Perkumpulan Perkumpulan Perkerisan itu Termasuk Pada saat itu Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia Itu juga Terbentuk Termasuk Juga Pagoyupan 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 Daerah-daerah Itu Di antara Sejarah Makin perlu Ditambah juga Jadi Jadi itu dulu Secara kami awam Secara kami awam Jadi sebenarnya Kertis ini Zaman dahulu Apakah hanya senjata Kemudian Karakternya berbeda Di setiap daerah Atau memang sudah Berbentuk Pusaka Seperti itu Kalau kita Mengkaji dari Ya Beberapa literatur Dan penemuan-penemuan Karena ini memang Salah satu Penemuan Ini Ada satu Pusaka Nah ini salah satu Keris Yang Tangguhnya Atau estimasi Ini estimasinya Dibuat pada Zaman Singosari Dan rata-rata keris Pada zaman Singosari Abad sekitar 10-11 itu Sebelum Majapahit Itu rata-rata Terpendam Terpendam Ya Baik di gunung Maupun di Atau ditemukan di Sungai Brantas Atau dimana Jadi Jarang sekali Kita menemukan Keris Pusaka Pada zaman Singosari itu Dalam Kondisi yang Utuh Tapi Pasti Ada saja Pusaka-pusaka Pada zaman Itu Yang ditemukan Atau yang di koleksi Oleh para kolektor Itu Dalam koleksi yang utuh Atau lebih utuh Dari ini Nah Ini juga Menunjukkan Sudah ada ornamen Sudah ada seni Jadi Jadi Keris itu Pada awalnya Kalau pada awalnya Kita baca literatur Itu memang Senjata Raket Jarak dekat Dan Pada masa-masa Kerajaan itu Memang ada yang Difungsikan untuk Sebagai Alat Eksekusi Eksekusi Bisa untuk Memang membunuh Dan dalam kisah-kisah Pertarungan Jarak dekat itu Memang kadang-kadang juga Menggunakan keris Disamping Menggunakan Tombak Atau pedang Atau bahkan Prajurit itu Senjatanya Cukup banyak Jadi Nganggarnya Itu Keris Kemudian Yang nganggar kiri Itu Pedang Kemudian masih ada Jimat dan lain-lain Jadi Disamping memang Disebutkan Sebagai Alat Untuk Tusuk Alat Untuk Membunuh Di dalam perjalanan Dari waktu ke waktu Keris ini Juga Dilengkapi dengan Beberapa Ornamen Hiasan Yang menunjukkan Kepangkatan Dari yang Memiliki Oh Jadi memang senjata Ya awalnya itu Senjata Terus Ini empuh Kalau seperti itu Apa ada bagian-bagian Ada namanya Misalnya Bawahnya Kemudian tengahnya Apa Atau ada namanya Oh iya Ini berhubungan dengan Rici Ankeres Ini jelas Tidak lengkap Ini saya coba Untuk Menunjukkan Gambaran Rici Ankeres Ya Jadi Rici Ankeres Ini Ada Dibagi tiga Anatomi 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 Jadi ada macam Ada tiga Jadi ada sorsoran Kemudian ada Awak-awak atau watengan Kemudian ada pucuk Yang paling banyak ini Disorsoran ini Yang di awak atau di perut Di tengah ini Ini tidak banyak Hanya Ododo dan Lilisan atau gusen Kemudian Loh ini kok Pucuknya mana Jadi Di pucuk ini Itu juga ada Rici Ankeres Tetapi Rici Ankeres Ini tidak Mempengaruhi Dapur Artinya Keris Dengan Rici Ankeres Tentu Itu ada Namanya Nah Rici Ankeres Yang atas Ini walaupun Mungkin tidak Masuk Rici Ankeres Tidak mempengaruhi Dapur Itu ada empat Yang satu Itu bentuknya Gapah Kopong Yang kedua Buntut Tumor Yang ketiga Kudup Gambir Dan yang terakhir Adalah Nyujen Jadi yang Pucuk ini Hampir sama dengan Yang bawah Pesi Pesi ini Tergolong Rici Ankeres Tetapi Walaupun pesinya itu Bentuknya bulat Oval atau kotak Itu tetap tidak Mempengaruhi Nama dapur Nah Sekarang kita sebutkan Disini Ada Sekar kacang Atau kembang kacang Atau juga ada yang mengatakan Telale gajah Itu salah satu Rici An Yang Apabila ada Dan tidak ada Itu akan Mempengaruhi Nama dapur Kemudian ada lagi Yang namanya Jalen Kemudian ada Lambe gajah Kemudian Sokoan Gereneng Dan seterusnya Nah Rici An itu Tidak hanya pada Keris yang Berlekuk Tetapi juga Keris yang Lurus Jadi nanti Beda sedikit Itu beda nama Misalkan contoh Keris Yang berdapur Sangkelat Itu Lurusnya 13 Rici An Ada Sekar kacang Ini berapa nih Ini lur 9 9 Jadi saya akan bercerita tentang Perbedaan Sedikit Antara Sangkelat Jadi sangkelat itu Memiliki Sekar kacang Ada lambe gajahnya Kemudian ada Gereneng Ada Soko 2 Nah Beda lambe gajahnya 1 Itu namanya sudah Berbeda Jadi kalau Lambe gajahnya 1 Itu namanya sangkelat Kalau lambe gajahnya 2 Itu nanti namanya Parungsari Nah ini diantara Rici An-Rici An Yang Ada Kemudian Pertanyaannya Apakah ada Keris itu Yang Riciannya itu lengkap Ya Jarang sekali Ada keris yang Dibuat riciannya Sangat lengkap Begitu Tetapi yang Mendekati itu Diantaranya Adalah Dapur Sinomrobium Dan Pendowo Cinarito Jadi itu Keris yang Ricikannya Hampir lengkap Jadi Banyak sekali Gitu Kemudian ada pertanyaan Apakah ada Keris yang Tanpa rician Ada Keris yang Hampir Tidak ada Ricikannya Itu Namanya Dapur Brojol Dapur Brojol Memang ada Belumbangan biasanya Tetapi Belumbangan itu Hanya Samar Begitu Jadi Tidak ada Gegernya Dreneng Apalagi Sekar kacang Tidak ada Jadi hampir Polos Itu diantara Dapur Keris Yang Tanpa Ricikan Jadi Dapur keris itu Mulai dari Ricikan yang Jumlahnya Sangat banyak Kalau di jumlah Mungkin Lebih dari 20 Rumit Anatomy Jadi Kedokteran Tidak Detail Seperti itu Gimana Duker tadi Jawaban dahulu Sudah Kaya Luar biasa Sudah Kaya Wawasan Rumit Dan Indah Ya Kemudian Saya tambahkan lagi Jadi Kadang-kadang Saya berpikir Keris itu Posisi seperti ini Berdiri Dikatakan ini berdiri Yang namanya Janggut itu Jenggot atau janggot Itu di sini Letaknya di atas Ya Maksudnya di sini Ya ini Nah kemudian yang Namanya Sirah Ya ini karena bentuknya Dikatakan sirah cecak Tapi Ketika kita balik Nah Akhirnya Posisi keris Ketika seperti ini Itu Sirahnya itu Ternyata di atas Janggotnya di bawah Ini baru ketemu Pada awalnya saya itu juga bertanya-tanya Kok Namanya Janggut atau jenggot kok di atas Nah ternyata kalau begini Ini sirah cecaknya di sini Kemudian Posisi Janggut Janggut atau jenggot Nah itu baru Posisinya Enak di bawah Baru cocok ya Baru Hehehe Lalu Empu Fanani Kebagusan suatu keris itu Tergantung Dari komposisi Apa saja Apakah nanti Biar pemirsa Atau masyarakat Di Indonesia yang mudiman Bisa memahami Komposisi-komposisi Dari keris Seperti itu Empu Fanani Kebagusan itu yang di Ini ada dua ini Jadi ada kebagusan secara fisik Material Kemudian bagus secara keseluruhan Maksudnya Kata lain pertanyaannya itu bagus dalam arti Mahal Nah diantaranya begitu Kalau komposisi tentang Besi Itu otomatis Perpaduan Antara Pamor Besi Dan baja Itu yang Yang umum Yang Mungkin Di dalam proses itu Di dalam proses Pembuatan Itu Ada bahan-bahan yang Di Utamakan Jadi Yang Masuk kategori keris Bagus Itu diantaranya Secara fisik Itu Bahannya Memang berkualitas Pertanyaannya loh Bahannya berkualitas itu Seperti apa Diantaranya Itu Memakai Bahan Pamor Meteorit Pamor Meteorit Iya Bahannya dari Besi Meteorit Nah Ini diantaranya Dan kami Tunjukkan Ini Salah satu Bahan Pamor Untuk Membuat Keris Nah Meteorit ini Sudah dikenal Para Empu kita Para Praktisi Membuat keris Dari masa-masa Lalu Di samping itu Di Diceritakan Di Perambanan Itu Banyak sekali Ditemukan Besi-besi meteor Atau Batu meteor Dan pada saat itu Ini tercatat Dalam literatur Bahwa Harga Dari Besi meteor Yang Dipakai Untuk Membuat pamor keris itu Harganya pada saat itu Dua kali lipat dari harga emas Jadi Mahal sekali Tapi sampai saat ini pun juga Masih mahal Karena sulit Sulit Didapatkan Jadi Informasi-informasi Dari Beliau-beliau Orang Lama itu Bahwa Keris itu Dulu Harganya Itu ada yang Seperang Satu Anu Dua ekor sapi Dua ekor sapi Mahal ya Satu keris Nah itu Kalau saya melihat Secara fisik Yang dikisahkan itu Itu keris-keris umum Belum Kalau keris-keris itu Memiliki Ornamen Memiliki Perabot-perabot Yang memang Dari fisiknya Itu nilainya Sudah Puluhan Bahkan ada yang Ratusan juta Ratusan juta Itu dari Dari fisiknya saja Dari fisiknya saja Nah misalkan Ini kebetulan Tidak ada contohnya Jadi Bagusnya keris Ini dari segi Luarnya tadi itu Misalkan Ini memakai pendok Dari logam mulia Kemudian Diberi hiasan Retes Berlian Nah itu sudah berapa Kemudian Kemudian Ada juga Mendas Kemudian Selut Itu juga begitu Ada yang dari Emas Siliasi Ada emas perak Dan ada beliannya Peraknya Nah itu Itu sudah Dari secara Fisik Perabot Yang saya maksudkan Itu sudah memiliki Nilai Dan harga Yang sangat tinggi Belum kalau Kerisnya itu Keris-keris yang Istimewa Pasti ada pertanyaan Keris yang bagus itu Seperti apa? Keris yang istimewa itu Seperti apa? Nah Di antara keris yang bagus Kalau tadi sudah saya Sampaikan dari Bahan-bahan pilihan Kemudian Dikerjakan oleh seorang Empu yang Yang ahli Atau yang mumpuni Dan Yang terakhir itu adalah Sempurna ninggarap Jadi keris itu Dikatakan bagus itu Diantaranya seperti itu Walaupun ada juga Penilaian-penilaian yang lain Jadi keris itu ada yang dibuat Sederhana Jadi pekerjaannya Secara otomatis Pekerjaan keris yang sederhana Itu agak Agak cepat Bentuk pamornya juga Lipatannya sederhana Tapi keris-keris yang Sempurna ninggarap ini Keris-keris yang Bisa dikatakan Yang lingguwe Itu Pertama dikerjakan oleh Empu yang memang ahlinya Kedua biasanya itu Diperuntukkan untuk Beliau-beliau atau Orang-orang terbentuk Oleh raja, pengusaha Atau pejabat yang lain Pada masa itu Termasuk juga pada Masa kini Masa kini Maksudnya Masa kini Saya melihat Beberapa Pengrajin penduk Dan pengrajin Emas itu Yang pesan secara otomatis Ya Kelas-kelas atas Kalau Misalkan orang kelas bawah itu Tidak mampu Kalau zaman dulu dibatasi Kastanya Tapi zaman sekarang dibatasi Mungkin keuangannya Ya itu diantara sekilas Berarti keris yang Bagus Bagus Atau keris yang mahal itu Diantaranya itu Lah mahalnya keris Diantaranya Itu juga dari Unsur sejarahnya Ya maksudnya Misalkan keris sama Bagusnya Yang satu ini Keris ini dulunya Di Pernah dipegang Misalkan Pernah dipegang oleh Bapak Presiden Itu akan berbeda Karena saya juga pernah Ketika pameran di Solo Ya Ketika Bapak Presiden kita Pak Jokowi Itu menjabat sebagai Wali kota Itu ada Keris Keris saya yang dipegang Dan difutu-futu Itu menjadi salah satu dokumen Keris ini pernah dipegang oleh Seorang pejabat tinggi Apalagi itu tidak hanya dipegang Jadi kisah-kisah keris Para bangsawan itu secara otomatis Dari sejarah itu Akan menambah Nilai Tidak hanya bagusnya Tapi Nilai harga Ketika keris itu Misalkan Mau dijual Atau dimaharkan Diantaranya Jadi kebagusan keris ini Itu Empu Fanan Jadi dari Tadi besi Kemudian pamor Empu yang membuat Kali yang memesan Sama yang memesan Ya dari Kalau secara fisik itu Memang Dari sempurna yang garap tadi itu Kemudian ditambah Dari masa ke masa Keris itu Dibawa oleh Siapa Jadi itu juga Ada hubungannya dengan Angsar Atau Masyah Atau nilai lebih Dari sebuah pusaka itu Juga ditentukan Beberapa faktor tadi Dari bahannya Kemudian dari Dapurnya Dari pamornya Dari empu yang membuat Tenggu saja Disitu ada Apa Ada energi-energi Terkentu Dan Terakhir dari yang memiliki Atau yang mesan Jadi kadang-kadang Dalam Proses Pembuatan keris Atau pusaka itu Seorang Empu itu juga Meminta pada Calon Pemakai Atau calon pemilik itu Juga Melakukan Ikhtiar-ikhtiar Doa dan sebagainya Agar bersinergi Agar Proses Pembuatannya itu Berhasil Sesuai dengan yang Diinginkan Sekaligus Doa-doa itu Nyambung Dan menyatu Jadi untuk Spesifiknya Empu Spesifik agar masyarakat tahu Jadi sebenarnya di mana Letak Tuahnya Atau manfaat Dari keris itu Sebenarnya Di sisi mananya Yang pertama Kita Pasti akan ngomong Bicara tentang Simbol Simbol Karena hubungannya dengan Fungsi Maka kita akan Filosofi Atau simbol Yang pertama Misalkan kita Simbol Garuda Pancasila Simbol Kegagahan Kemudian Simbol Kekuatan Dan ada tamengnya Ada Pancasila Kemudian Simbol Semangat Bineka Tunggal Ika Berbeda-beda Tapi Satu Juha Nah itu merupakan Simbol-simbol Kemudian Merah putih itu juga Simbol Lambang keberanian Lambang kesucian Kalau kita Berbicara Masalah Tuah Atau Angsar Itu pertama Memang yang kita Bicarakan adalah Simbol Jadi ada simbol Yang di Wujudkan dalam Bentuk Pamor Kemudian ada Simbol Ini yang berarti Simbol yang sudah Disepakati Itu dari Dapur Kalau dari Pamor itu ada Beberapa macam Jadi misalkan Ada Pamor yang Dominan Bulat-bulat Nah ini Umumnya Ada hubungannya Dengan Kerjeken Kerjeken Iya Atau untuk Melancarkan Usaha Ini kan juga Simbol Jadi Misalkan Pamor Masukah Kemudian Pamor Pedaringan Kebak Dari Namanya itu kan Juga Merupakan salah satu Simbol Kalau kita punya Pedaringan Itu isinya apa Nah itu kan juga Menunjukkan Salah satu Simbol Kita adalah orang yang Makmur Jadi pedaringan kita Kebak dengan Berbagai macam Kebutuhan Dan peralatan kita Pedaringan Kebak Kemudian Hujan Mas Hujan Mas itu Salah satu Pamor Yang banyak Dicari Atau banyak Diminati Oleh para pengusaha Karena itu Merupakan Simbol-simbol Kesuksesan Dalam Usaha Bisnisnya Oh Nah itu diantaranya Kemudian juga ada Simbol-simbol yang lain Yang Bergaris Yang hubungannya dengan Kederajatan Kemudian ada Simbol-simbol Yang namanya Nama pamornya itu Iliningware Atau Banyumili Itu nanti Pasti ada hubungannya Dengan Kesehatan Banyumili Jadi Air mengalir Ini kalau secara Leterlek Itu kita semuanya Pasti Membutuhkan Kebersihan Butuh kebersihan Itu diantara yang utama itu Memang Air mengalir itu Baik jumlahnya sedikit Maupun Banyak Jadi Ada Banyumili Atau Air mengalir Jadi dari simbolnya Iya Walaupun Banyumili itu Secara Filosofi Disebutkan Atau diterangkan Dalam buku-buku literatur itu Tidak ada hubungannya Dengan kebersihan Tapi secara Leterlek Namanya Banyumili Atau Ilining Waris Itu Ada Kita Bisa memberikan Makna Untuk Kebersihan Kebetulan Temanya ini juga Tema Berhubungan dengan Kesehatan Kedokteran Tempupan Ani Kalau Misalnya Ada contoh Bisa ditujukan Pemirsa Masyarakat Indonesia Yang mudiman Pamur itu Yang di bagian mana Apakah ada Disini contohnya Jadi Hampir semua Keris Ini hampir ya Memang Memang tidak semua keris Itu berpamur Jadi ada keris Yang tanpa pamur Umumnya Dikatakan mulung Atau Pangawak wojo Jadi bahannya Bahannya Hampir secara keseluruhan itu Maka Bajak Tidak berpamur Nah ini salah satu Contoh Pamur Ini umumnya dikatakan pamur Junjung Derajat Jadi ada gunungan bawah Kemudian atasnya Dadung Muntir Oh Jadi putih-putihnya itu Yang disebut pamur Jadi yang namanya pamur Setoraknya Adalah Warna putih Oh Jadi ini ada hitam Dan putih Yang bergaris Dan membentuk Satu Gunungan Kemudian Yang atasnya itu Membentuk Seperti Tali ya Gantung ya Nah ini yang Contoh Pamur itu seperti ini Ini salah satu Dan Terima kasih Agar pemirsa Masyarakat Budiman Ini Mengerti mana itu pamur Nah Saya kira Demikian Cerita Filosofi Atau sejarah dari Keris Oleh narasumber Langsung dari Empu Panani Selanjutnya kita Akan Beralih ke Narasumber 2 Karena mulai Masuk intinya ini Beliau adalah dokter Hardadi Air Langga Spesialis Penyakit Dalam Jadi gini Mohon izin dok Menanyakan Jadi sebenarnya Bagaimana Menurut dokter Hardadi Menanggapi Filosofi Pusaka Keris Terkait Kesehatan Lihat Ini pelajaran Hidup Pelajaran hidup Yang luar biasa Pelajaran Waduh Serak Belum minum Nanti buku Kalau Kita Melihat dari Sisi kesehatan Kesehatan Kita itu kan Kalau Kita dapat ilmu Dari Ilmu Kedokteran kita yang biasa Kita dapatkan Kita itu ada Sehat itu disebut Sehat Jiwanya Sehat Fisiknya Dan sehat Sosialnya Dan kita sebut Sehat Kalau dibuat Suatu Apa Ingin mengetahui Bagaimana sih sebenarnya Kesehatan kita itu Kita kan Oleh Guru-guru kita diberi Cara Untuk mengetahui Yaitu dengan cara Mempelajari Anatominya Mencari anatominya Mempelajari Fisiologinya Dari Suatu Apa Tubuh manusia ini Manusia itu Ada dua Yang paling penting Yang kita pelajari Adalah Dari sisi Apa Dari sisi Jiwa Dan sisi fisiknya Dan Kalau kita lihat Dari perjalanan Kelahiran Manusia Itu Ini kalau diambil dari Sisi agama juga Ketika dia lahir Itu kan diberi Ditiupkan roh Ketika dalam proses Membentukan Apa Fisik itu Ditiupkan roh Ketika hari ke Empat puluh ya Nah Waktu itu Saling Apa Saling Terbentuk prosesnya Oleh Allah Sampai membentuk Jiwanya Dan membentuk Fisiknya Sampai kemudian Dia lahir Nah Waktu Jiwa 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 di sini Ini secara singkat ya Kalau kita mengambil dari Bukunya Profesor Doktor Sumantri Harjo Prakoso Spesialis Jiwa Yang dia mempertahankan Anatomi jiwa manusia Anatomi jiwa Indonesia Di Leiden Di Belanda waktu itu Tapi dia udah meninggal sekarang Ini Ini saya pikir ini anatomi Yang bisa mewakili kita Dimana Ustadz Ibinan jiwa kita itu Yang Jadi kalau roh Dibungkus oleh jiwa Dibungkus oleh fisik Jadi seperti Dr. Iksan Seperti Empu Panani Seperti saya begini Ini mempunyai Mempunyai jiwa Dan fisik yang Berbeda Tapi Rohnya Berasal dari Allah Dari Allah Dan jiwa inilah Yang memberikan Karakter Di masing-masing kita Itu ketika Kita lahir Dalam prosesnya Kita mempunyai Perangkat yang namanya Super Ego Yang merupakan Kristalisasi dari Akli Akal Yang kita Tercemin di Di Serebri itu Di bagian Limbik 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 sistem itu Bagaimana Mempunyai daya cipta Punyai penalaran Dan Pengertian Jadi Aku yang menentukan Melalui pintu Fisik yang namanya Pancaidra Jadi Kita melihat Dengan Mata Mendengar Dengan Telinga Merasakan Rasa Pengecap Baik yang disentuh Maupun Dirasa di lidah Dicium Dengan Proses Baik yang Sepuluh Nervous kita itu Dan kemudian Penghidu Dan sekalian yang Lengkap Begitu ya Dan diputuskan oleh Sistem Limbik Itu aku yang menentukan Aku yang menentukan Atau super ego yang menentukan Itu Ketika Melihat sesuatu Di dalam Pikirannya Dinalar dan Jadikan pengertiannya Ketika saya melihat sesuatu Oh ini Wayang Namanya Punta Dewa Karena punya Bentuk seperti ini Itu kan dilihat dengan Mata Dilihat dengan Penalaran dan Pengertian dan Pengetahuan yang saya punya Aku yang menentukan Dan Superego yang menentukan Oh Dan di dalam Perangkat jiwa itu Juga ada Nafsu-Nafsu Ada Nafsu Umut Mainah yang Selalu Menuju ke arah Kebaikan Menuju ke arah Apa Kedamaian Menuju ke arah Rasa sayang Dan mencintai Allah Itu adalah Nafsu Umut Mainah Itu digambarkan dengan Visualisasi warna Putih ya Ada Nafsu Sufiah yang Warnanya kuning Itu Menunjukkan kita punya Nafsu keinginan Baik yang ke arah Jelek Maupun ke arah Buruk Nafsu Menjadi jalan Ada juga Nafsu yang amarah yang Mudah tersinggung Mudah Apa 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 Rakus dan segala macam Tapi dia juga punya Sifat baiknya adalah Semangat Berjuang Kemudian Nafsu Lawama Nafsu Lawama Itu loba Males Keset Apa segala macam itu ya Pokoknya Sifat-sifat yang buruk Ada di Nafsu Lawama Tapi ada Sifat yang Yang luar biasa adalah Tahan Uji Tahan Menderita Nah super ego disitu Itu Dalam Memimpin jiwanya ini Itu harus Mampu Menguasai Nafsu Mutmainahnya Supaya Nafsu Keinginannya selalu Mengarah ke arah yang positif Kemudian Nafsu amarahnya Dan loamanya mendukung Pada suatu semangat Untuk beribadah Jadi Ketika kita sudah Terkontrol Seperti itu Misalnya Saya sebagai Pimpinan jiwa Superego sebagai Pimpinan jiwa Ketika melihat sesuatu Keris Misalnya Oh ini adalah Budaya Alat budaya Warisan dari Nenek moyang kami Ini mempunyai Informasi-informasi Penting Itu kalau Saya yang Sebagai superego Melihat Keris sebagai Apa Karena terkontrol Karena Mutmainah yang dipegang Tapi kalau yang dipegang Bukan mutmainah Tapi misalnya Yang dipegang adalah Sufiah dan Menggandeng amarah Ketika kita Tersinggung Kemudian kita akan Mencabut Peris ini Dan tidak lagi Sebagai benda budaya Tapi untuk Mencederai orang Jadi itu Bagian dari jiwa Jiwa yang terkontrol ini Itu tercermin dari Fisik Fisik Karena sesuai dengan ilmu pengetahuan Yang kita dapat Di ilmu kedokteran Ada yang namanya Bio Psiko Neuro Imuno Dan Endokrinologi Jadi Dimana jiwa itu Yang didasari oleh Ilmu biologi Itu Mempengaruhi Sistem sarafnya Neuronya Baik yang neuro yang Motorik Sensorik Simpatik Parasimpatik Juga yang sistem Arousal di Limbic Yang Bagian roso tadi Bagian rasa Bagian jiwa tadi Yang merasakan Indahnya Nyamannya Itu ada di Sistem limbic Rasa ingin beribadahnya Ada disana Kemudian juga Mempengaruhi sistem Imunnya Dengan Sistem Yang terkontrol tadi Karena kita di dalam Ada sistem Indokrin Dr. Iksan Mesti ingat ya Sistem Indokrin Mesti ingat Dr. Rahma ya Endokrin Dimana ada Pusat namanya Di otak Dan namanya Hipotalamus Pituitary Yang kemudian Hormon-hormonnya itu Mengontrol semua Sistem Yang ada dalam tubuh Makanya kita itu Kalo Melihat Begitu kompleksnya Tubuh kita Dan bergerak Tumbuh Dari Tidak ada Menjadi ada Seperti sekarang Dan kemudian menjadi tua Dan kemudian menjadi Berakhir Dan kematian Prosesnya itu Sama sekali Bukan Karena Kontrol kita Sebagai pemiliknya Kontrolnya ada di Allah subhanahu wa ta'ala Karena pergerakannya itu Begitu kompleks Dan berjalan Seperti biasanya Oke Biasanya kalo kita sakit Siapa yang membuat Ya kita sendiri Kita ini yang membuat Kita sakit Tidak mampu Membuat Kondisi jiwanya Ini menjadi Batin yang sehat Sehingga fisiknya Menjadi Fisik yang sakit Oh Jadi selalu Kalo kita sakit Itu yang awal Adalah selalu Berkaitan dengan Ketidakmampuan Tidakmampuan Seseorang mengendalikan Tidakmampuan Sehingga Berdampak pada tadi Biosiko Neuro Immuno Endokrinologi Itu yang membuat Tubuh ini menjadi Sangat Sangat kuat Tetapi kalo Psikonya menjadi terganggu Yang fisik Akan menjadi Lemah Dan mudah Mengalami Dalam tanda kutip Sakit Begitu Orang Indonesia Yang dicerminkan oleh Anatomi jiwa itu ya Itu Selalu melihat Filosofi Kesetan jiwa itu Juga dalam rangka Ibadah Dan Mendekatkan diri pada Tuhan Karena Hidup adalah ibadah Ketika dia melihat sesuatu Itu adalah ibadah Ketika dia mendengar sesuatu Itu ibadah Ketika dia mengecap sesuatu Itu ibadah Ketika dia menyentuh sesuatu Itu ibadah Ketika dia menggerakkan Motorik Tangan kanannya Kakinya Menjalankan sesuatu Itu ibadah Itu dalam kontrol itu Kontrol jiwa itu Jadi tidak ada satu Hal pun Yang sebenarnya Kita tidak melakukan Yang ibadah Jadi tidak akan membuat kesalahan Karena Selalu beranggapan Bahwa ini Karena dengan begitu Kita menjadi orang Yang siap Berdekatan Dengan yang kita cintai Yaitu Allah Karena Allah Karena Allah itu adalah suci Nah kita ini sebagai Sebagai ciptaannya Harus Ngirip-ngiripi Sifat dari 99 Asma Dari Allah itu Karena itu Butuh dari Terkontrolnya dulu jiwa ji Bagaimana dengan Bagaimana dengan keris Nah bagaimana dengan keris Nah bagaimana dengan keris Keris itu Dilihat Dilihat Tadi Penjelasan dari Empu Fanani Sangat Indah Sangat rumit Dan dibuat Dengan cara yang Tidak sederhana Dan itu mengkaitkan Dari juga Kejiwaan dari seseorang Seseorang yang Sudah matang jiwanya Di orang Jawa itu ada Matang itu artinya Sudah dianggap dewasa Dewasa itu ada Prinsipnya itu Ada yang sebut Wismo Wanito Turongo Curigo Dan Kukilo Kukilo dan Curigo Kalau Wismo itu Orang yang sudah Makong gitu ya Sudah Sudah nyaman Dengan perjalanannya ini Dia Mempunyai Sifat melindungi Karena sudah Wismo itu kan Bertempat gitu ya Dia itu Mampu melindungi Melindungi siapa saja Yang datang pada dia Dan dia juga akan Menyediakan orang yang datang Atau dia menyediakan orang juga Untuk Mempunyai wahana Untuk berkembang gitu Pemimpin kan begitu ya Tidak menguasai pada diri Tapi dia Memberi tempat Memberi tempat pada orang Untuk berkembang Kemudian Wanito Itu adalah Cerminan dari Kasih sayang Cinta kasih Jadi Kalau orang yang belum Pernah berkeluarga Itu artinya Belum bisa Belum dewasa ya Belum memiliki wanita Belum wanita Belum bisa berbagi ya Kasih sayang Allah Itu disampaikan juga Pada manusia Yang menjadi pasangannya Yang berbeda Kelaminnya Jadi wanita Itu menjadi Kemudian Turonggo Itu Kendaraan Turonggo Kita itu Zaman sekarang kan Turonggo itu Jadi Apa Satu cerminan juga Jadi simbol juga Naik Avanza sama naik Fortuner kan Mungkin Masanya beda ya Tapi Kuda Maka disebut Turonggo Turonggo itu kan Kuda Tapi kalau sekarang kan Kendaraan Menyampaikan sesuatu Jadi kalau orang yang sudah dewasa Menyampaikan sesuatu Sesuatu yang baik Sesuatu yang enak didengar Sesuatu yang menyenangkan Sesuatu yang menenangkan Ada pandemi Seperti sekarang ini Mestinya banyak Sekukilonya Banyak suara-suara Yang harusnya menenangkan Sehingga orang itu Menjadi produktif Walaupun dalam keadaan Stay home Tetap produktif Tetap nyaman jiwanya Harusnya seperti itu Kemudian Terakhir itu Curigo Turigo itu adalah Senjata Pusaka Yang merupakan Simbol dari dirinya Karena kan Biasanya Keris itu punya sejarah Kalau memang Didapat dari seseorang Sejarahnya gimana? Dulu dimiliki oleh panglima perang Nah cocok gak sama saya Ada istilah kan gitu Cocok gak dengan saya? Cocok gak dengan saya? Kalau cocok dengan saya Cocok dengan batin saya Pasti juga membuat saya jadi sehat Tapi kalau tidak cocok Kalau tidak akan membuat saya sehat Dan yang paling penting itu cocok dengan batin saya Ini Punyanya panglima perang Ada sejarahnya Ada yang juga Yang ingin dibuat Saya ini sekarang adalah seorang Dokter misalnya Ini misalnya Bukan saya tapi Saya belum pernah bikin keris Belum pernah memesan keris Saya ini misalnya Ini saya seorang dokter Tapi saya ini juga Seorang Apa Jabat negara Memimpin Bagian dari suatu Apa Pemerintahan Tapi juga Saya ini adalah seorang Yang berdakwah dengan Kegiatan saya Kegiatan saya ke sehari-hari Bilisan maupun Bilhal gitu ya Nah juga penyampaikan Nah terus saya ingin Apa Saya disimbulkan Saya pesen pada Pak Empu Fanhani Monggo ini Untuk pengingat saya Untuk pengingat saya Untuk pengingat saya Bahwa saya ini Berkiprah di dunia ini Sebagai Satrio Vinandito Misalnya gitu Nah itu terminan di kerisnya Nanti ada Munculnya di keris Saya ingin Apa Di Untuk pengingat saya Karena itu Apa Simbolisasi Kerisnya banyak Itu berarti Loknya tiga Misalnya Pak Loknya tiga sebagai Apa Ada Tuhan Sebagai Saya menghormati Sumber hidup Yang menghidupi Dan Emang yang menghidupi Dan saya yang dihidupi Itu Loknya tiga Biasanya begitu ya Ada seperti itu Jadi kemudian Pamornya mungkin Ada yang Tadi yang istilahnya Banyumili ya Itu mengingatkan Untuk mengingatkan saya Bahwa Ilmu Kedokteran itu Itu adalah Ada sesuatu Yang sesuatu Yang lancar Kalau terjadi Sumbat Itu pastikan Itu akan menimbulkan Gangguan Gangguannya itu Hanya kejiwaan Itu juga hanya Fisik Kalau kita lihat Di Pembuluh darah Kita Kalau ada sumbatan Di pembuluh darah Misalnya di Pembuluh darah Koroner Yang akan menyebabkan Sumbatan di Pembuluh darah Corona Dan menyebabkan Kematian dari Neokarp Pada otot-otot jantung Dan kita akan Meninggal Karena otot jantungnya Berhenti Tidak mendapat makan Jaringan Jaringannya mati Kemudian tidak Berfungsi Atau menyumbat Di Pembuluh darah Di otak Di cerebrovaskuler Sehingga menyebabkan Stroke Infark Atau sampai menyebutkan Misalnya Pedarahan Jadi stroke Hemorajik Sehingga menjadi Kelumpuhan Atau kesadarannya menurun Itu akibat dari Itu ditampakkan Dalam pamor tadi Yang Banyumili 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 tadi Kemudian juga Misalnya Usus Nah ini bidangnya Dr. Niam ya Itu Guru saya Dan bos saya Siapa guru Siap bos Itu kalau misalnya Ususnya tidak lancar Sehingga terjadi Obstruksi Namanya Ilius Obstruksi Jadi Semua dalam Situasi yang terkontrol Sistemnya terkontrol Lancar Tidak ada Dan ini Dalam sirkulasi Yang terus Menerus Berjalan Tiap detik Tiap menit Tiap jam Tiap minggu Tiap bulan Tiap tahun Itu Berjalannya Ganti berganti Tapi juga Kalau di kesehatan Filosofi yang ada di keris Juga Tampaknya pada Informasi Informasi Kami ini kan orang baru Tadi kan ada Kraton 6 ya Kraton 6 ya Kalau kita 6 lagi Baru Sekali gitu ya Baru Sekali Ada informasi-informasi Yang didapat dari sana Misalnya Ada yang Tamornya itu Sinom Dapurnya Dapurnya itu Sinom Sinom misalnya Loh sinom itu apa sih sebenernya Ternyata Sinom itu kan Adalah satu Bahan Untuk yang digunakan Bahan herbal yang digunakan Juga untuk Menyegarkan Saraf kita Untuk Menyegarkan Untuk pegantian Sel-sel yang lama Mati Diganti yang baru Tadi kan Tiap hari mati Dan tiap hari ada yang baru Jadi kalau Dr. Iksan Tanya Kapan meninggalnya Ya sudah dari kemarin Ada yang mati Dan ada yang baru lagi Oh Begitu kan Ada bagian yang mati Mati Ganti baru Terus ada juga yang Apa Daun-daunan tertentu ya Yang Cuma ya Pak Empuh Di antaranya Ada seperti apa itu Kalau Daun juga Tadi Setelah Sinom Itu ada juga Kalau dapur Ada dapur Mesem Betul mesem Itu menunjukkan Ini ya Sikap jiwa yang Nerima gitu ya Ikhlas menerima gitu Ya Dan menunjukkan Kebahagiaan orang itu Di antaranya kan Mesem itu kan Di antaranya Baru dapat sesuatu Itu kan Cenderung orang itu Mesem Juga ada dapur Yang hubungannya dengan kesehatan Itu Secara letterlet Ada jala Nyucup Madu Jala nyucup Madu Jala nyucup Madu Madunya Membuatkan informasi sendiri Jalanya juga Nyucupnya juga kan Itu kan ada informasi Tersendiri Yang kita Jadikan Informasi Di abad-abad ini Begitu Madunya Sifat memang Seperti Sifat Memangkan kalau di Apa Dihadis Madu Dijadikan obat ya Tibur Nabawi Dijadikan obat Kecuali yang Tidak Yang kecuali yang diabetes Ya Minusnya diabetes Kalau yang lain boleh ya Jadi Keris Sebagai simbolisasi Seseorang Jawa Seseorang Indonesia Dengan komposisi Anatomi jiwa yang terkontrol tadi Itu dijadikan simbol untuk Menjadi Peneguh Peneguh Keyakinannya Dalam menjalankan Kegiatan Kesehariannya Jadi Bukan Kita menggantungkan diri Pada kerisnya Tapi itu Menjadi simbol saya Untuk Melakukan kegiatan saya Karena ketika saya memesan ini Empu Membuatkan itu dengan Topo broto Dengan Mengekang hawa nafsu Dengan puasa Berpuasa Bukan hanya tidak makan Tapi juga Pikiran Rasanya ini Ditata sedemikian rupa Sehingga Bisa Terkendali Dan fokus Pada pekerjaannya itu Nah kami yang memesan Juga tetap menjaga Kepribadian Apa Terkontrol jiwa ini Tetap Jadi orang yang tetap Baik Dan Terkendali Dan terus Berusaha mendekatkan diri Pada yang Punya hidup Dengan Wirit Dengan sholat Dengan Melakukan Syariat Macam-macam Segala tingkatannya Kalau di ANU Mungkin Paling itu ada yang Golongan yang Torekot misalnya Itu juga mungkin Kalau kita pelajari terus Itu kan Itu kan Dalam rangka Mendekatkan diri Pada yang Pada yang Sumber hidup Pada Allah SWT Jadi semuanya ini Sebenarnya kita tuh Ibadah Memelihara sesuatu Itu juga Ibadah Mengambil Manfaat Pengetahuan Yang luhur Dari ilmu Yang adil luhur Dari Sebilah keris Dan itu jadi Kebanggaan Jadi kebanggaan Dalam tanda kutip Kebanggaan Untuk menjaga Karakter jiwa ini Tetap baik Mantap 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 Terus itu Kaitannya secara filosofi Gitu Tapi seandainya Itu ada kaitannya secara Langsung Misal Tadi Empu Panani Menjelaskan bahwa Keris itu terdiri dari Besi Kemudian logam Kita ketahui kan Benda-benda tersebut terdiri dari PH Kemudian Ion Oh iya iya Sedangkan yang kita pelajari Secara dasar Manusia itu juga terdiri dari Ion Kemudian PH Serta Elektromagnetik Apa itu Ada kaitan langsung Biar awam kami itu Tidak sesat Gitu Saya tambah pak Jadi Yang berhubungan dengan Saya sedikit mengenal dengan PH Jadi ada pamor yang namanya Bawang Sebungkul Itu saya kira Ada hubungannya juga Kemudian Ada pamor yang namanya Mulit Semangka Oh iya Mulit Semangka Lawang Sebungkul Itu juga hubungannya tadi itu Kemudian untuk dapur Tadi kalau ada jalak nyucok matu Ada tambahan Jalak sangu tumpeng Nah itu juga dapur-dapur yang Hubungannya dengan Kalau jalak sangu tumpeng Bisa juga ini vaksin juga ini Vaksin itu untuk kelaparan 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 Iya Pak gua dituliskan tentang Geng-geng-geng-geng-geng-geng-geng-geng Metalurgi Ilmu Metalurgi Iya Metalurgi Metalurgi itu semua Saling Saling tarik-menarik mempunyai kekuatan masing-masing Sehingga menimbulkan suatu kekuatan Yang ditimbulkan oleh Chris tadi Makanya Kita Kita ini kan juga terdiri dari ini Kalau dipelajari di Elektrofisiologi tubuh itu Pergerakan saraf Pergerakan sel Perubahan-perubahan Cairan dari Masuk ke dalam sel Kemudian keluar Itu kan Di Apa Diikuti dan diatur Oleh Proses-proses yang mengatur Pergerakan ion dan Apa Ion tubuh Ion-ion tubuh Ion-ion tubuh yang Membuat proses perjalanan jadi baik Dan itu memang Pasti ada Apa Dampaknya ya Sob Orang besi itu tadi ada Ada beberapa jenis Dan ketika itu Kita pakai Sebagai suatu simbol Itu pasti akan berdampak pada Tubuh kita Oh Nah ini yang Kalau Di Apa Di Ilmunya Apa Apa Namanya Insinyur Harioneguritno ya Itu ada sakala Sama niskala Jadi Ilmu itu ada yang Sifatnya Memang kelihatan gitu Tapi ada yang niskala Itu ada yang metafisika Nah metafisika itu Kita gak bisa Melihatnya Seperti tadi Apa Ketika Apa jiwa tadi Itu kan punya nafsu Nafsu itu kan Tidak terlihat ininya Nah ini juga Ini ada Efek-efek yang Niskala tadi Yang tidak Tidak terlihat Apakah besi itu Memang ada cocok Tidak cocok Ketika memesannya Makanya Ketika pembuatan Memang sebaiknya Memang Ada kemistri antara Empu Dengan Pemesannya Supaya Ada Ini Sebagai mistrinya Tidak hanya membuatnya Tapi juga Besinya Besinya kan ada juga Bedampaknya untuk kita Oh kita mungkin Jadi lebih Sehat Jarang sakit Nah Karena ini kan Ada ininya ya Ada ionnya Dan itu juga ada Besinya Saya yakin ada Tapi itu ilmunya Ilmunya Niskala Yang tidak bisa kita Lihat Metafisika Ada sakala Dan ini skala Itu yang tulisannya Profesor Aryono Guretno Yang menulis Encyklopedi juga ya pak ya Encyklopedi dan Menumbuh Oh Iya betul Jadi Sebenarnya karakter Pemiliknya itu Yang penting sebenarnya Karakter jiwa Pemiliknya yang Dekat dengan Allah Itu yang Paling penting Jadi pusat utamanya Ada disana Oh nah ini dok Saya jadi Pusatnya ada disana Saya jadi Keris itu Ikut sama kita loh Dia itu benda Benda yang Kita Kita Bentuk Sesuai dengan karakter kita Pada seseorang Yang mampu membuatnya Memang pembuatannya kan Dengan Tata cara tertentu Yang sifatnya juga Kependekatan diri pada Allah Pada Tuhan Sehingga jadinya emang Jadi sesuatu yang baik Nah tentunya ini Sebenarnya jadi Jadi Contoh sebenarnya Bahwa Kalau kita mengerjakan Apa saja Tidak hanya keris Belajar Mengerjakan pekerjaan Sebagai dokter Membeli pekerjaan Sebagai Profesi apapun Itu Itu kalau kita Kita Dasari Dengan Apa Topo broto Dengan puasa Dengan mengekang hawa nafsu Sehingga tubuh kita itu dekat Apa Jiwa kita itu dekat dengan Tuhan Itu pekerjaan kita akan menjadi pekerjaan yang luar biasa Tidak hanya keris Membuat apapun Menulis sesuatu Membuat buku Membuat Menjadi pemimpin Apalagi menjadi pemimpin Kata-katanya Sifatnya Cara pandangnya Rudingannya itu menjadi ibadah semua Dan Jadi Lantaran Allah Menurunkan Karsanya pada Umatnya Kita kan Mohonnya pada Tuhan Supaya Badan kita ini kan dijadikan Lantaran Kebabaran Terbabarnya Takdir Allah pada orang itu Takdir baik Masa ya Pengennya jelek kan enggak Kalau Gitu Kitanya harus menyediakan diri sebagai orang yang baik Kalau Keluarnya dalam bentuk buruk Ya pasti dia Jiwanya jiwa yang buruk Apa yang dikatakannya buruk Dan dampaknya buruk Itu pasti Dia bukan orang yang baik Tapi kalau dia orang yang baik Apapun yang dikatakan Apa yang dia lihat Apa yang dia dengar Itu adalah Sesuatu yang baik Karena dijadikan lantaran Sesuatu Anugrah Untuk orang lain Setelah Allah Tuhan Jadi kalau Membuatnya dengan secara-cara seperti itu Ini jadi contoh Sebenarnya Bagaimana empu membuat keris Ya bagaimana kita Memperlakukan profesi kita Kesehariannya Sungguh-sungguh Atau asal-asalan Sungguh-sungguh Atau asal-asalan Atau Sungguh-sungguh Tapi tidak Karena ibadah Karena dendam Atau karena Melakukannya juga karena Ingin suhuring asmo Apa Ingin lebih terkenal Atau ingin kaya Ingin mendapatkan harta luar biasa Itu Harus diikuti dengan cara seperti ini Sebenarnya Cara-caranya Ini contoh 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 Apa namanya Contoh Dalam proses itu Pendekatan diri pada Tuhannya Dari pernyataan dokter Radhi Saya jadi ingat ini Mpufana ini pernah bilang Katanya beliau Waktu Saat pertemuan di luar ini Bahwa orang yang dekat dengan yang maha kuasa Itu pasti Pelan-pelan akan sakti gitu Hmm Saya jadi ingin bertanda Jangan-jangan dulu Jenderal Sudirman itu Seluman-selumun selamat itu Pas bawa keris bukan karena kerisnya Karena orangnya Karena orangnya Karena kedekatan Kebetulan bawa keris Kerisnya memang keris yang Keris yang beliau pegang Jadi sebagai simbol Simbol kedekatan dia Itu kan saling melengkapi Jadi saling melengkapi Cuma orang-orang lebih tertuju ke Objek kerisnya Ini yang jarang dikupas Pemirsa Jadi pemesan atau pemakaiannya itu juga Sebenarnya mempunyai poin penting Ya Ya Seperti Jadi Menurut saya Segala sesuatu yang ada di dunia ini Serba Serba otomatis Serba otomatis Jadi Apakah Ada yang kebetulan Tidak ada Ya betul Segala sesuatu itu Jadi Kalau Berkaitan dengan Kedekatan dengan Tuhan Yang Maha Kuasa itu Memang Tadi Kalau dihubungkan dengan Kesaktian Atau kesakten Itu kadang-kadang kan dilihat dari Dari luar Artinya Ada orang yang Berusaha dekat Ada orang yang Amaliahnya itu Memang Bisa mendekatkan Ada yang Ada yang memang orang itu dekat Dengan yang Maha Kuasa itu Jadi Saya katakan Semakin dekat dengan Dan Anggaplah ini Kita contoh saja Kalau kita dekat dengan Penentu kebijakan Itu secara otomatis Otomatis lah Segala sesuatu itu kan otomatis Kita lebih kenal piano Kan Sudah Sudah terlihat Jadi Angsar atau nilai lebih dari sebuah Pusaka itu Memang Kita harus menyadari Bahwa Ketika ada keris Yang dianggap Atau dinilai itu Ampung Itu adalah karunia Jadi hasil dari Olah Tadi itu Dari bahannya Dari simbolnya Dari dapurnya Dari Empu yang membuat Dari doa-doa dan sebagainya Dan terakhir dari Yang memesan atau yang memiliki Jadi Keris itu Ketika Dianggap memiliki Tua Atau Tadi dicontohkan Dibawa oleh Seorang Jenderal Kemudian Beliau Sangat gesik Dalam kondisi yang Seperti itu Sebagian orang menilai Pegangannya itu Yang ampuh Nah tadi yang Kita sampaikan Yang Panjirkan sampaikan Itu adalah Semakin Orang itu dekat dengan Yang Maha Kuasa Semakin orang itu Memiliki Kelebihan-kelebihan Baik itu Dia sadari Atau tidak Atau dalam kata lain Kasekten tadi Kasekten Ya Memang itu juga Bisa dipelajari Bisa dipirakati Dan sebagainya Seperti itu Jadinya Iya Ini kita belajar juga nih Iya Ya Ya kalau gitu Saya sambung sedikit ya Tadi Tadi itu Menyebutkan Topo Broto Sebetulnya ada Ada lima Jadi ada Kalau Topo Broto itu yang paling Paling top Paling top Misalkan Solat atau meditasi Atau memang orang itu Tapa 40 hari Tapi lima itu ada Poncobroto namanya Ada Ada Dharma Broto Kemudian ada Dono Broto Ada Tarak Broto Ada Lelono Broto Dan ada Topo Broto Wah ini Kalau dikupas ini Ya ini Bukan-bukan waktunya Tapi hanya kita Singgung saja Jadi Topo Broto itu Salah satu aja Salah satu ya Salah satu adalah Lelono Broto Lelono Lelono itu Pempergian-pempergian Yang kita beri makna Silaturohmi Ya Kita tahu betul Seperti apa Orang yang ahli Silaturohmi Menyambung sana Menyambung saudara Ketemu teman Bermanfaat Secara fisik Dan pribadi Hubungannya Dan rejeki Dan sebagainya Nanti Tarak itu hubungannya Dengan membatasi Atau milih makanan Membatasi Ini penjelasannya Bukannya Kemudian Dharma Broto Hubungannya dengan Berdharma Kepada orang yang dekat Dengan kita Mulai dari istri Anak Dan tetangga Dan sebagainya Kemudian Dharma Broto Itu Dalam keadaan Orang itu Susah Itu masih bisa memberi Itu diantaranya Masya Allah Mantap 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 Ya Terus ini Bu Panani mohon izin Apa ada Pamor khusus Yang Misalnya dia berkaitan Dengan Pak Gebluk Kalau jaman dulu Atau wabah Istilah sekarang itu Ada Ya Jadi Jadi Ketika Kegiatan ini sudah kita sepakati Saya mencoba untuk Mencari-cari Ya Karena Ketika ada pertanyaan Itu kita mencoba untuk mencari jawaban Jadi ada dua pamor Yang Hubungannya erat Dengan Wabah Dengan Pak Gebluk Yang pertama Itu adalah pamor Yang Letaknya Ini posisinya saya ceritakan dulu Posisinya itu ada di Belumbangan Jadi ada Keris Nah Ini sorsorannya Yang bawah Kemudian posisinya itu di Belumbangan sini Bentuk Namanya Itu adalah Pamor Tunggululum Pamor Tunggululum Kemudian bentuknya seperti apa Bentuknya Seperti ini Ini kalau di gambaran Diano Nah Atau Ya mirip seperti ini Jadi ini salah satu Bendera Tunggulululung Salah satu pusaka Pusakanya Keraton Ngayuk Jokarto Jadi ini pada Waktu-waktu tertentu Dan juga dikisahkan Pada tahun berapa begitu Ini di Apa Di arah keliling kota Dalam rangka Untuk Menangkal Wabah Jadi Tentu saja Dengan berbagai macam Tata cara Ya Nah Pamor yang Pertama Itu adalah Pamor Tunggulululung Ini Sesuai dengan Literatur Yang saya baca Ini Difungsikan Untuk Tulak Balak Yang khususnya Wabah penyakit Ya ini Ada pun tata caranya Ya Ya Mungkin Ini hanya kemungkinan saja Itu Tentu saja Ada beberapa Kaitannya Dengan Uboh Rampi Dengan Sandingan dan sebagainya Saya krim begitu Kemudian pamor yang satu Ini adalah Pamor Selewah Selewah Apa pamor Selewah itu Pamor Selewah Atau Nama lain dari pamor Selewah ini Bisa juga pamor Tangkis Jadi ada Dua macam pamor Yang berada di Satu Keris Atau satu milah Tetapi bukan Dwiwarna Ya kalau Dwiwarna itu Antara pamor yang satu Dengan pamor yang lain Itu menyambung Misalkan ini dikatakan Dwiwarna ini Nyambung Tapi kalau Selewah itu tidak Contoh yang pertama Ya memang bukan ini Pada sisi Sebelah Kanan Ini kalau kita anggap kanan Itu Pamornya Wosuta Atau Brasuta Tapi dibaliknya Sisi yang satunya Ini bukan pamor Brasuta Tetapi Pamor Belarak Sineret Jadi ada dua macam pamor Nah itu namanya pamor Selewah Atau tangkis Nah ini disebutkan Di dalam Literatur Pembahasan pamor itu Bahwa Pamor ini Diperuntukkan Untuk Tulak Wabah Penyakit Itu yang Coba saya Dan mungkin juga ada Pamor-pamor lain yang mungkin Saya belum Mengetahui Di antara dua macam pamor Tunggul Wulung sama Tunggul Wulung sama Pamor Tangkis atau Selewah Tangkis atau Selewah Oh jadi memang ada Iya dan Selewah itu nanti Berbeda-beda Maksudnya berbeda-beda Disana juga ada Selewah loh Kok begini Disana juga ada Disana Jadi Intinya itu perbedaan Dua pamor Jadi bisa juga Disini pamor Disini itu Wulung Itu bisa juga Masuk kategori Sebenarnya Biasanya Pamor itu sama ya Bolak-balik sama Biasanya sama Oh ini kok nggak sama Begitu kan Nggak samanya tapi ekstrim Berbeda jauh Berbeda jauh Ada juga memang Yang nggak sama Tapi karena Aus Karena gagal dalam Pembuatan Karena Kondisi-kondisi tertentu Akhirnya tidak sama Itu bisa Tetapi yang dimaksudkan Itu memang Kesengajaan Membuat pamor Yang berbeda Nah itu namanya Pamor Selewah Atau tangkis Yang diperuntukkan Untuk tulang Wabah penyakit Nah kebetulan Oh juga nih Iya Nara sumber kita dokter Spesialis penyakit dalam lagi Menurut Panjen dengan Dokter Hardadi Tripun Atau bagaimana Tanggapan Dokter Hardadi Mengenai Wabah Covid Yang sekarang terjadi Dengan perspektif Budaya Iya Kalau Kita melihat Apa Timbulnya Suatu Penyakit Itu Sebenarnya kan Virus Bakteri Parasit Jamur Itu kan Memang Apa Jasa trendek Yang Menimbulkan Penyakit infeksi Pada Kita Tapi sebenarnya Itu kan bagian dari Environment Hidup kita Hidup kita Kita ini kan ada Host Ada Agent yang diwakili Diwakili oleh Tadi Jasa trendek tadi Dan ada juga yang environment itu Alam Alam Kehidupan kita ini Tanaman dan lain-lain itu Itu kan Dulu diciptakan Allah itu kan dalam keadaan Seimbang Terkontrol Kita bisa melihat Kita bisa melihat kalau Misalnya Apa Hama yang ditimbulkan oleh Satu tanaman Ketika Kita Menghilangkan Ekosistem yang Sudah ada Saya pernah dengar itu Antara pohon apel Dan gulmanya Itu di Jepang Itu Dulu Gak pernah ada hama Bagus semua Prosesnya Buahnya Juga Bagus Dan tidak ada penyakit Tidak ada Ulat Atau segala macam Gulmanya itu dibiarkan hidup Ada teknologi baru Barangkali entah gimana Kemudian Menghilangkan gulmanya Karena Katanya menggaguh keseimbangan Dari Menggaguh kesehatan dari pohon Tapi ternyata Ketika Dihilangkan gulmanya Yang muncul adalah hama Hama yang Menginfeksi Atau mengerusak Buahnya Di kehidupan kita Tentu saja Pasti hampir sama seperti itu Karena tubuh kita itu kan Juga Ada Bakteri dalam tubuh Ada bakteri flora normal Ada bakteri-bakteri yang non-patogen Yang di dalam tubuh ini Yang Membantu proses Kehidupan kita Keseharian Pembusukan Kotoran Menjaga Apa PH Supaya tidak Kalau ada kuman yang Sifatnya Mengganggu Itu bisa di Hadapi dengan baik Itu maksudnya Bakteri positif begitu Iya Jadi tubuh ini kita berbakteri Berbakteri Jadi kita Kita ini sebenarnya ya Hidup bersama bakteri yang Non-patogen dan flora normal Yang tidak mengganggu Yang menjaga sistem kekebalan kita dengan baik Karena juga dalam Apa Ada kita di dalam Mukosa itu kan ada namanya Tirek Tirek Sel T regulator Yang melihat Ini lawan Atau ini yang Bakal jadi patogen Ini yang bukan Ini bagian Jadi kalau yang masuk nasi Atau yang masuk zat makanan Karbohidrat Dia bisa Mengenali dengan lebih baik Oh yang masuk ini ternyata Mengandung bakteri Itu dikenali dengan baik Jadi sebenarnya kita ini Hidup Damai Iya kan Damai dengan bakteri yang ada dalam tubuh Damai juga dengan virus Bakteri yang dengan yang lain-lain Kalau kita sakit Ada keseimbangan yang Harusnya kita jaga tadi Itu Pasti dalam Kedahan yang tidak seimbang Bagaimana Memahaminya Makanya perspektif budaya itu harus Dipahami Bagaimana orang dulu Orang dulu hidup Damai tanpa ada Gangguan Bagaimana polanya Hidupnya Itu kan tercemin juga dari Pembuatan keris Dari Ini keris itu adalah salah satu aja Bahwa Kita ini sebenarnya Diingatkan ya Diingatkan dalam perspektif Kehidupan kita itu harus Tetap melihat budaya kita Karena begitu kita Lepas dari budaya kita Kita tidak Akan mampu Lagi karena Di budaya itu kan Semacam Ada memori-memori Yang Yang berjalan dari Tahun yang Dulu sampai sekarang Ini Kita mempelajarinya Apakah Ada sesuatu yang hilang Dari-dari proses Perjalanan hidup kita ini Dibikin juga dalam Adaan alam ini Jadi ketika kita Melakukan Menyikapi sesuatu Tidak lagi Harus mengingat Pada akar budaya Bagaimana orang Dulu itu Menyikapi kebersihan Bagaimana orang Dulu itu Menyikapi Apa Kalau menderita sakit Atau menderita Apa Keluhan yang seperti ini Bagaimana menyikapinya Itu kan Dijadikan Dicari 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 kebiasaan-kebiasaan Yang hilang Sehingga timbul penyakit Yang sekarang Ini mungkin ada Kebiasaan-kebiasaan Yang Ditinggalkan Dan timbullah Keadaan yang seperti sekarang ini Ini yang Kalau yang saya lihat Dari perspektif budaya Hama Apalagi hamanya yang dunia Berarti Environment kita emang Environment yang kurang baik Oh Tapi ya tetap Sebagai Seseorang yang Mencintai kehidupan Menjaga kehidupan Jangan memberi informasi yang Membuat Terganggunya Kenyamanan hidup orang Itu yang paling penting sebenarnya Karena begitu Kenyamanan hidup itu orang itu terganggu Jiwanya Tidak dalam keadaan stabil Itu justru jadi Jalan Masuknya Ibit kenyakit dalam Tubuh Karena sistem kekebalannya Menjadi Lebih menurun Rasa takut yang luar biasa Rasa Was-was Itu Menimbulkan Sistem imun kita Menjadi sistem imun yang Kurang tanggap Terhadap Adanya bakteri Adanya virus Ada lain hal Jadi memang Harus Pandai melihat Ininya Jadi kita sebagai Dari Dari sisi kedokteran Tidak hanya Melulu pada Sisi ilmiah saja Tapi juga harus kita melihat Dari sisi Dari batinnya ini Karena kita ini manusia utuh Dan manusia yang paling Sempurna di dunia ini Bakteri tidak sempurna Virus apalagi tidak sempurna Hidupnya aja nunut Hidup nunut Hidup nunut Hidup nunut Hidup nunut Hidup nunut Hidup nunut Kok kita takuti Maksudnya Kita ini yang Takut dinunuti Takut dinunuti Tapi kita Apakah dengan mudah Bakteri itu masuk ke dalam tubuh Ada seorang yang dengan jiwanya yang Baik dan sistem kekebalannya yang baik Kan tidak akan mudah Kita ini diberi Allah Sistem imun yang berlapis-lapis Dari mulai yang non spesifik sampai spesifik Kita ini diberi kekuatan seperti itu Yang tidak mudah dimasuki Bakteri itu masuk Karena ada perjalanan penyakitnya Ada urutan kejadiannya Ada sequence of eventnya Yang harus Kalau ini lemah baru bisa masuk Kalau enggak enggak Walaupun ada ligand Ada reseptor yang Coking begitu Tidak mungkin bisa perjalanan Kalau environment Selnya tidak Tidak menghendaki Itu yang bisa masuk Jadi sebenarnya Yang harus dikuatkan Kita adalah Pada batin ini Selain fisik Selain fisik ya Selain fisik batinnya harus dikuatkan Dan kita harus juga Mempelajari perjalanan budaya kita Dan budaya kita itu adalah Yang sangat luhur Luhurnya dimana Itu masing-masing punya Punya Apa Kemursitan untuk bisa Memahami Masing-masing Jalanan itu Dan keris adalah salah satunya Keris adalah salah satunya Dalam menghadapi Apa Pak Geblok ini Atau Wabah ini Wabah dunia ini Itu sebenarnya diingatkan Apakah kita harus kembali kepada Kehidupan kita yang Dulu Yang Belum Ketika belum ada apa-apa Atau Kita yang masih Zaman-zaman yang Belum teknologi Belum Banyak Dimana belum ada Wabah seperti ini Itu apakah Kita harusnya teknologi kita Mengarah pada sana Untuk penciptakan environment Yang Lebih baik Lebih baik untuk hidup Yang sudah Jangan berlalu Makanya ada yang mengatakan Direstat Ini cara Tuhan juga Cara Allah untuk Belajar Jadi virus Corona itu juga Guru kita sebenarnya Guru Sekarang ini guru kita dia Guru Segala ilmu Jadi ilmu kedokteran Ilmu sosiologi Ilmu ekonomi Ilmu apapun Bahkan ilmu keris Semua Terdampak Itu karena Ilmu penerbangan Virus Corona Semuanya luar biasa Kan Kalau lihat dari besi-besinya Itu kan Besi-besi yang Apa Utama ya Besi-besi yang utama Besi-besi yang luar biasa ini Khasiatnya Gimana kita Ingatkan bahwa kita Punya Negara lain belum tentu punya Negara lain belum tentu punya Jadi Tambang kita luas Tambang kita luas sekali Ini diingatkan sebenarnya dengan Peristiwa seperti ini Kita ini Bangsa yang kaya Kaya apapun gitu Tapi Mungkin tidak Wise dalam menyikapinya Nah ini Kita harus sama-sama Titik-titik ini Jangan saling menyalahkan Ya ya Tapi Kita bersama-sama Bergandingan tangan Kotong royong Untuk lepas dari Situasi pandemi ini Situasi pandemi Ya Manakab Alhamdulillah Pemirsa Ataupun Masyarakat Indonesia Yang Budiman Jadi Saya sendiri jadi Padang Saya pikir nanti dengan acara ini Keris ini Mampu ditaruh di Cluster tertentu Lalu virusnya Ambiar gitu kan Ternyata tidak Ternyata tidak Saya pikir gitu Alhamdulillah Kita jadi cerdas Jadi maksudnya Duker hari ini Kesimpulannya bahwa Dalam menangani wabak covid ini Kita jangan meninggalkan Akar Ada yang memang dia Penangannya secara Dunia Satu Ada yang secara Budaya masing-masing Suatu daerah Gitu ya Alhamdulillah Seperti itu Karena Episode pertama ini Kita memang membahas Dasar-dasar tentang Keris Yang dikaitkan dengan Kesehatan kebetulan saat ini Tentang wabah covid-19 Sebelum kami tutup Acara Saat ini Apa ada yang mau disampaikan Dari narasumber pertama Empu Fanani Dan Dr. Hadali Spesialis penyakit dalam Bapak pemirsa Ya sedikit saja Kepada para pemirsa Ini terutama Kau milenial Para pemuda Generasi Saat ini Generasi Calon pemimpin yang akan datang Yang berkaitan dengan Budaya Itu Harapan saya Harapan kami itu Berkaryalah Nah itu diantaranya Misalkan Keris Dengan pesalennya Itu adalah Ilmu karton Ilmu yang bisa dilihat Dan dipelajari Jadi Berkaryalah Tidak hanya dalam bidang yang Metalurgi saja Tapi bidang-bidang yang lain Jadi Jangan berpaku tangan Keilmuan saat ini Sangat mudah Untuk diakses Dan dipelajari Kemudian alam juga Begitu luasnya Kemudian Kekayaan alam kita Juga Seperti itu Jadi Berkaryalah Di segala bidang Dan tekunlah Di dalam perkarya tersebut Sehingga Hasil Yang akan dicapai nanti Itu Mudah-mudahan Seperti karya-karya Yang melinuih Yang menjadi Sempurna Nenggarap Seperti Orang Jawa itu Yang dicari Kesempurnaan Hidup Nah itu diantaranya Terima kasih Dari kami Yang utama adalah Kenali diri kita sendiri Kalau ada sesuatu Jangan lihat Keluar Tapi Kenali diri sendiri dulu Pahami anatomi jiwa kita Pahami Siapa yang memimpin jiwa kita Keseharian ini Dan kita yang mampu Mengendalikan jiwa ini Itulah orang yang unggul Dan orang yang unggul Itu adalah orang yang mampu Menguasai dirinya Untuk mendekatkan diri pada Tuhan Pada Allah Sehingga Semua perilakunya Cara berfikirnya Semuanya Dalam bentuk yang terkontrol Dan itulah Menjadi manusia yang sehat Bebas dari segala penyakit Terima kasih Bu Fanani Dr. Hadadi Atas Waktunya Panjir dengan semua Karena niat kita Konten ini adalah Mencerdaskan bangsa Demikian Kalau bisa Jangan kemana-mana Jangan kematian Ini bukan episode yang pertama Suatu saat ada episode kedua Kemungkinan Bisa saja Bu Fanani akan Menganalisa Suatu keris Dari pemilik Seseorang Terutama di wilayah Malang Atau nanti meluas lagi Atau kajian-kajian yang lainnya Demikian Mohon maaf Kalau kami ada salah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Salam sehat Waalaikumsalam 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 Baik Corona Berdamai dengan Corona Berdamai dengan Corona Terima kasih Terima kasih